Pemirsa sedikitnya 10 klaster corona terjadi selama kegiatan Ramadan dan Lebaran di Pulau Jawa. Total warga yang positif terjangkit corona mencapai hampir 400 orang. Merebaknya kasus corona ini terjadi akibat klaster terawi, halal-bihalal hingga pemudik. Dan mengapa hal itu terjadi? Padahal jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh pemerintah. Berikut ulasan tim redaksi CTV. Meski sudah berada di zona merah, lantaran 19 warga desa Ngareana, kejamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah terpapar COVID-19, warga ini tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Ia bahkan membentak camat saat memerintahkannya untuk mengenakan masker. Sebelumnya klaster di 2RT di desa Ngareana, Singorojo ini menyebar saat warga melaksanakan sholat berjamaah di musola setempat. Dari hasil tracing dan melakukan swab kepada 44 warga, diketahui 19 orang positif COVID-19. Rumah warga yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri diberi stiker agar tidak menjadi penyebaran baru. Total rumah yang menjalani isolasi mandiri mencapai 18 rumah, sehingga daerah tersebut menjadi zona merah. Pembatasan kegiatan juga dilakukan dengan tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan, termasuk sholat jamaah di musola sementara ditiadakan, guna menjaga penyebaran virus COVID-19. Selain klaster taraweh dikendal, klaster corona juga terjadi di Lowok, Doros, Sukun, Malak. Klaster ini diakibatkan aktivitas satu keluarga yang balik mudik terpapar corona dan menyebarkannya ke warga sekitar. Dalam kasus ini sebanyak 10 orang terpapar positif, 1 orang meninggal dunia dan 6 lainnya masih dirawat. Untuk menjaga penyebaran corona, penyemprotan disinfektan ke seluruh rumah pun dilakukan, serta warga dihimbau tidak keluar rumah dan menerima tamu. Klaster corona juga terjadi di Kelurahan Sumber Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 42 orang di satu RT terpapar corona dan hingga kini masih menjalani karantina wilayah. Kawasan mereka langsung dikenakan mikro lockdown dan tidak diperbolehkan warganya keluar masuk. Kawasan ini dijaga ketat petugas Limas dan Satpol PP. Itu hanya sebagian kecil contoh. Tercatat sedikitnya 10 klaster corona terjadi di Pulau Jawa. Lalu mengapa hal itu terjadi? Karena warga kian abai mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Warga menganggap enteng seperti tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak, berkerupun dan bepergian atau mudik. Jika sudah demikian, maka dapat dipastikan, satu atau dua minggu ke depan terjadi peningkatan kasus positif corona yang signifikan. Jumlah korban kesakitan dan kematian akibat corona dipastikan bertambah. Tim Liputan Ainews melaporkan.